Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat kajian budaya kita saat ini Akan mengunjungi salah satu makam awliya Yang ada di Tulungagung Yaitu makamnya Syekh Hasan Ghazali dan Syekh Hasan Mimbar Ini nuansa dari masjid yang ada di depan Sahabat-sahabat kajian budaya Kami malam hari ini melakukan ziarah Bersama dengan sahabat-sahabat kami Dari warga perumahan Permata Kota 3 Jemaah Yasin Malam hari ini Jumat Malam Jumat tanggal 7 Agustus Kami melakukan ziarah Bismillah Masuk satu persatu Makam para awliya Para wali Ulama Zaman dahulu itu dibuat Pintunya kecil sehingga merunduk Hal ini memberikan pengajaran bahwa Kita kepada orang-orang besar Orang-orang soleh Sebaiknya juga penuh dengan adab Merundukkan diri berarti memiliki kesopanan Itu filosofi dari pintu yang kecil sehingga orang harus merunduk Di dalamnya sebagaimana makam para wali Seperti wali Songo Makam Seh Hasan Guzali ini juga dibuat semacam itu Kemudian di dalam makam Kami duduk di sebelah baratnya Makam untuk melakukan Prosesi Zikir Dan tahlil Sebagai sarana Yang pertama Mendoakan orang yang telah meninggal dunia Yang kedua Sebagai Sarana tafakur Berfikir bahwa kita juga Akan sama Meninggal sehingga akan Mempertanggungjawabkan Amal perbuatan kita Oleh karena itu kita harus Berpilih laku Yang baik Semoga saja Kita nanti akan menjadi Orang yang baik Dan tergolong Sebagai golongan Orang-orang yang terbaik Amin Selain itu juga Dengan ziarah ke makam para ulama Awliya Kita diharapkan Oleh Tuhan Diberikan keberkahan Kebaikan Sebagaimana Tuhan telah Memberikan Kebaikan Keberkahan hidup Kepada ulama Ulama tersebut Sehingga harapannya Kita juga Akan diberikan Keberkahan Seperti itu juga Sahabat-sahabat Kajian budaya Jika kita melihat Dari sejarah Seh Hasan Ghuzali Dan Masjid Tiban Istimror Kalambret Tulungagung ini Maka dapat Kita Jelaskan Bahwa Seh Hasan Ghuzali Kalambret Itu adalah Kiai Ageng Witono Atau Kiai Naib Witono Atau Kiai Mangun Witono Disebut Sheikh Atau Kiai Karena beliau memang Seorang ahli ilmu Agama Islam Disebut naib Karena beliau Dulu merupakan Seorang naib Atau penghulu Pada zaman Keraton Surokarto Salah satu Adik beliau Yang menjadi naib Penghulu adalah Kiai Raden Taklim Yang dimakamkan Di lereng gunung begat Serangat Blitar Kiai Raden Taklim Adalah salah satu Ulama yang Menurunkan Para penghulu Di Blitar Disebut Mbah Witono Seh Hasan Ghuzali Ini karena Seh Hasan Ghuzali Merupakan Orang yang Witono Itu memiliki Arti Wiwitono Atau Orang yang Mengadakan Kajian-kajian Keislaman Awal-awal Wiwitono Di Kabupaten Tulungagung Seh Hasan Ghuzali Ini merupakan Generasi kesembilan Dari Sunan Tembayat Atau Seh Hasan Nawawi Klaten Jawa Tengah Jadi ketika Diruntut Memang Para ulama itu Memiliki Garis keturunan Bahkan Sehasil Hasan Ghuzali Ini Juga Ketika Diruntut Itu Memiliki Garis keturunan Yang Luar biasa Sampai Kepada Pangeran Sumendi Satu Atau Bayat Pangeran Sumendi Sumendi Dua Dan Seterusnya Ke atas Seh Hasan Ghuzali Ini Makamnya Banyak Dikunjungi Oleh Para Pesiarah Karena Makam ini Juga Dianggap Keramat Bahkan Pada Era-era Zaman Kerajaan Atau Era Awal-awal Sebelum Indonesia Merdeka Itu Paling Tidak Era Keraton Surakarta Yayi Ghuzali Atau Sehasan Ghuzali Ini Dianggap Ketika Masih Hidupnya Banyak Memiliki Karomah Begitu Juga Ketika Sudah Meninggal Dunia Ternyata Karomahnya Masih Nampak Kepada Seh Hasan Ghuzali Ini Salah Satu Karomah Yang Tercerita Sampai Sekarang Itu Makam Beliau Juga Dianggap Keramat Pada Zaman Penjajahan Dulu Seakan-akan Tidak Ada Pesawat Penjajah Itu Yang Berani Melintas Di Sekitar Atau Di Atas Makam Beliau Karena Ditakutkan Akan Terjatuh Pesawat Tersebut Ini Beberapa Karomah Beliau Ketika Beliau Sudah Meninggal Dunia Masjid Al-Istimror Ini Yang Ada Di Sebelah Timur Makam Beliau Itu Juga Merupakan Salah Satu Masjid Yang Dikenal Sebagai Masjid Tiban Masjid Tiban Itu Masjid Yang Tiba-tiba Ada Namun Sebenarnya Kalau Diruntut Dilakukan Penggalian Data Sejarah Masjid Al-Istimror Itu Bukanlah Masjid Yang Tiba-tiba Ada Tetapi Memang Dibangun Oleh Masyarakat Karena Mungkin Pembangunannya Sudah Sangat Lama Itu Maka Dianggap Sebagai Masjid Tiban Dan Ada Yang Menceritakan Bahwa Memang Sebelum Dibangun Itu Di Area Masjid Yang Dibangun Itu Sudah Ada Semacam Bekas Bangunan Yang Indikasinya Kemungkinan Itu Dulu Adalah Sebuah Masjid Yang Dibangun Oleh Sehasan Huzali Itu Adalah Tentang Masjid Al-Istimroh Sehasan Ghuzali Memiliki Banyak Keturunan Yang Akhirnya Menjadi Ulama-ulama Di lingkungan Tulungagung Dan Sekitarnya Para Keturunannya Inilah Yang Juga Meneruskan Perjuangan Beliau Untuk Menyebarkan Islam Siat Islam Khususnya Di Tanah Tulungagung Ulama Seperti Seperti Sehasan Ghuzali Ini Perlu Untuk Kita Telah Dhani Kita Tiru Sifat Dan Perilaku Beliau Dalam Hal Perjuangan Menyebarkan Islam Khususnya Ditulungagung Kemudian Bagaimana Para Generasi Muda Setelah Beliau Ini Pada Akhirnya Melanjutkan Perjuangan Beliau Nah Pak Tilas Yang Kami Lakukan Ini Salah Satunya Juga Sebagai Sarana Untuk Mengenang Jasa Jasa Beliau Melakukan Tafakur Pemikiran Bagaimana Perjuangan Beliau Dulu Untuk Kemudian Kita Bisa Melanjutkan Sebagai Generasi Penerus Beliau Oleh Karena Itu Dengan Ziarah Ke Makam Para Auliyak Hal Ini Memberikan Banyak Sekali Pembelajaran Bagi Kita Baik Kesadaran Diri Kita Bahwa Kita Juga Akan Meninggal Dunia Sebagaimana Para Ahli Kubur Yang Telah Dimakam Tersebut Selain Itu Juga Memberikan Motivasi Kita Untuk Kita Itu Mampu Meniru Sebagaimana Perjuangan Yang Telah Dilakukan Oleh Ulama Ulama Yang Dimakamkan Di Makom Tersebut Inilah Nampak Tilas Yang Kami Lakukan Di Makam Syekh Hasan Ghazali Terima Kasih Terima